Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah bersama Panglima Komandan Militer Gelar Kegiatan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-78 dengan mengusung tema Ketahanan Pangan Indonesia Maju. Kegiatan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan ini serentak dilakukan oleh TNI di seluruh penjuru tanah air. Dalam kesempatan tersebut, B.J. Bupati Muara Jambi dan Pangdam Dua Sriwijaya melakukan penanaman capai bersama yang dipusatkan di Desa Bukit Paling, Kejamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Dalam semputannya, B.J. Bupati Bahyuni mengatakan, Gerakan Ketahanan Pangan Nasional ini sangat penting dilakukan, mengingat di tengah kemarau panjang El Nino ini sangat berdampak pada sektor pertanian di Muara Jambi. Selain itu, dengan kehadiran Bapak Pangdam Dua Sriwijaya di Kabupaten Muara Jambi, berdampak kepada sektor pertanian masyarakat. Sementara itu, Pangdam Dua Sriwijaya Majen Yanuar Adil dalam semputannya mengatakan, kegiatan ini serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang dijaga oleh Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan dan ditindaklanjuti oleh jajaran satuan, TNI AD, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara seluruh Indonesia. Ketahanan pangan sangat penting jika dilihat di daerah Jambi, karena banyak sekali lahan yang tidak digarap. Hari ini kita mencanangkan tanam bersama di seluruh daerah, ya ini dari kegiatan HUT TNI, kelanjutan dari kegiatan HUT TNI. Jadi TNI menanam mulai dari Sabang sampai dengan Maroke. Kebetulan di Jambi, Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Muara Jambi, kita menanam cabai, Pak. Tanam cabai di daerah tersebut dilakukan oleh Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak Danrem, dan seluruh unsur porkopinda di Kabupaten Muara Jambi. Nah kita berharap dalam musim hujan ke depan, TNI sudah siap dengan masyarakat untuk bercocok tanam. Kita ketahui bersama bahwa pangan ini merupakan unsur yang paling pokok. Unsur yang paling pokok dengan ketahanan pangan yang kuat, maka pertahanan kita juga akan berhasil. Dalam kegiatan tersebut juga, PC Bupati dan Pangdam 2 Sriwijaya memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Seperti bantuan bibit padi, bantuan bagi anak terkena stunting, bantuan bedah rumah, dan sejumlah bantuan lainnya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Majen Yanuar Adil, Wakil Gubernur Jambi, Abdul Sadi, dan seluruh tamu undangan lainnya. Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.